Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi 9T dengan kodename Lime jadi handphone ini kasusnya adalah bootloop hanya tampil di logo Redmi saja kita sudah mencoba untuk head reset via recovery mode namun ternyata gagal akhirnya kita coba untuk flashing full firmware saja untuk melakukan flashing full firmware kita membutuhkan handphone ini masuk ke download mode dan untuk masuk ke download mode kita memerlukan test point karena handphone ini belum unlock bootloadernya oke kita matikan dulu handphonenya dengan melepas soket baterai pada handphone ini kemudian kita hubungkan dua titik test point jadi dua titik ini adalah titik test point pada Redmi 9T sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali maka otomatis Redmi 9T ini sudah masuk ke download mode silahkan siapkan kabel data yang bagus langsung saja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan selanjutnya kita menuju ke tampilan windows kita untuk kita siapkan aplikasi flashernya disini kita menggunakan unlock tool bagi teman-teman yang belum memiliki unlock tool bisa membeli aktivasinya melalui channel Magelang Flasher langsung saja whatsapp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi namun bagi teman-teman yang tidak membutuhkan unlock tool untuk jangka waktu yang lama hanya sekedar ingin memperbaiki Redmi 9T yang bootloop saja silahkan bisa menggunakan jasa servis online kami langsung whatsapp juga ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan ini dia unlock toolnya sudah berhasil kita jalankan selain unlock tool kita membutuhkan juga firmware Redmi 9T disini aku menggunakan versi yang paling baru pada saat video ini dibuat yaitu MIUI versi 14 kebetulan firmwarenya sudah kita ekstrak menjadi sebuah folder dan siap kita inputkan pada unlock tool ini dia untuk folder firmwarenya nanti di dalamnya ada folder dengan nama imax ya jadi folder imax ini yang akan kita inputkan pada unlock tool untuk kita flash firmware tersebut kepada Redmi 9T nya oke sekarang kita bisa menuju ke unlock toolnya jadi di unlock tool langsung saja kita pilih menu Qualcomm Snapdragon jadi untuk flashing Redmi 9T kita membutuhkan otorisasi server disini kita langsung bisa centang saja di bagian servernya kita klik di menu server kemudian pada bagian brand kita pilih Xiaomi selanjutnya pada bagian model kita cari saja modelnya yaitu Redmi 9T atau Redmi 9 Power ini dia sudah kita pilih seperti ini kemudian di bawahnya lagi ada kolom firmware pada kolom firmware ini bisa kita pilih menu folder kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak file firmwarenya kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan kemudian folder firmwarenya dan kita ambil folder dengan nama imax yang tadi sudah kita sebutkan ini dia folder firmwarenya kita buka dulu kemudian kita pilih folder imax di dalamnya dan langsung saja kita pilih menu load sampai folder imax terinput pada unlock tool untuk bagian partisinya tetap standar saja tidak ada yang perlu kita hilangkan centangnya lalu kita menjalankan device manager atau bisa langsung kita pilih saja menu dev manager pada unlock tool sampai device managernya berjalan jadi fungsi dari device manager ini untuk mengetahui jika nanti handphone sudah terbaca sebagai download mode pada Windows yang kita gunakan kemudian kita menuju ke handphonenya kita lepaskan sejenak soket baterainya kemudian kita pasang lagi baru kita menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point ini kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali sebetulnya satu kali saja sudah cukup ya handphone sudah langsung masuk ke download mode kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika pada device manager sudah muncul port com dan LPT kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 maka handphone sudah terbaca sebagai download mode oleh Windows yang kita gunakan begitu pula pada unlock tool pada bagian kolom com disitu sudah terbaca Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 sudah sesuai dengan yang muncul pada device manager maka selanjutnya kita bisa melakukan flashing firmware untuk Redmi 9T ini dengan memilih menu flash pada unlock toolnya tinggal kita klik saja menu flash sekali maka proses flashingnya sudah berjalan muncul keterangan IDL flash kemudian di bagian bawahnya proses flashing file by filenya kelihatan dalam kotak log di unlock toolnya untuk durasi flashing ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit atau bisa lebih lama ya tergantung dari kesehatan memori internal pada Redmi 9T tersebut oke kita tunggu saja sampai proses flashingnya selesai untuk durasi flashingnya kita percepat saja pada video ini agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses flashingnya selesai maka handphone akan otomatis restart masuk ke tampilan logo Mi jadi untuk MIUI 14 ini ada sedikit perubahan pada bagian booting logonya yang sebelumnya mungkin handphone ini menggunakan MIUI 13 jadi ada tampilan logo Redmi di layarnya maka setelah kita flashing dengan MIUI 14 logo Redmi berubah menjadi logo Mi untuk logo bootingnya oke kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai setelah loading selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang MIUI 14 maka tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu jika sebelumnya pada handphone ini sudah terlogin akun Mi maka kita akan diminta untuk memverifikasi akun Mi nya teman-teman bisa menghubungkan handphone ke jaringan internet kemudian masukkan kata sandi untuk akun Mi nya atau akun My Cloud nya kebetulan pada handphone ini tidak terlogin ya untuk akun Mi nya jadi tidak ada tampilan verifikasi akun Mi bisa lanjut untuk proses setup sampai ke tampilan menu kasus bootloop pada Redmi 9T ini sudah sembuh dengan kita lakukan flashing full firmware menggunakan MIUI yang paling baru untuk tool flashnya tadi kita menggunakan unlock tool sebetulnya teman-teman bisa gunakan tool lain yang penting toolnya bisa membaipas akun autorisasi karena pada Redmi 9T ini untuk flashing menggunakan Mi Flash tool biasa kita membutuhkan akun otorisasi sementara akun otorisasi ini jarang yang punya maka kita bisa menggunakan tool premium atau flash tool yang sudah dimodifikasi agar bisa membaipas akses otorisasi akun tersebut oke ini dia sudah di tahap setup terakhir ada loading membuat aplikasi kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan sekarang handphone sudah masuk ke tampilan menu ternyata handphone ini juga tidak meminta verifikasi akun Google jadi aman ya bisa kita setup sampai ke tampilan menu dengan mudah dan lancar kasus bootloop pada Redmi 9T sudah berhasil kita selesaikan dengan mudah hanya dengan melakukan full flashing firmware saja menggunakan MIUI yang paling baru pada saat video ini dibuat yaitu MIUI versi 14 kita cek dulu di menu pengaturan atau menu setelan kita tunggu sebentar tampaknya masih membutuhkan sedikit adaptasi karena handphone ini baru saja dilakukan full flashing jadi masih sedikit lemot ya oke ini dia untuk menu pengaturan dari Redmi 9T ini kita cek di bagian tentang telepon handphone sudah menggunakan MIUI global versi 14 sesuai dengan firmware yang kita flashingkan tadi handphone sudah sembuh sudah normal siap kita tulis notanya oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati Terima kasih.